Inti dari hijau, hijau-hijau daun Lu kenapa sih bertiga? Mbak Bidadari berhati malaikat Asanti tak mau maafkan Raul dan Kadek Hingga Asanti akan cerai dari Anang Hermansa Biasanya selalu menjadi pemaaf namun kali ini Asanti mengaku dirinya sulit memaafkan khususnya satu orang ini Hati Asanti terlampau sakit Istri Anang Hermansa itu mengaku sulit untuk memaafkan Padahal sebelumnya Asanti mengaku dirinya dan suaminya Anang Hermansa adalah seseorang yang pemaaf Bahkan calon mertua Atta Halilintar ini seringkali lupa jika pernah disakiti oleh orang lain Rupanya kebiasaan Asanti itu tidak berlaku bagi seseorang yang satu ini Kesalahan yang dilakukan seseorang ini rupanya telah begitu membekas di hati Asanti dan Anang Hati Asanti yang dikenal sebagai ibu tiri berhati malaikat pun Seolah hilang gara-gara seorang ini hal itu disampaikan oleh Asanti Aku tipe orang yang kalau untuk memaafkan aku itu tipe orang yang gak ada dendam sama orang kata Asanti Yang menyebut selalu membuka pintu maaf bagi orang yang menyakitinya berkali-kali Menurut Asanti ia dan Anang bahkan kerap ditegur karena terlalu baik pada orang yang menyakitinya Kita pernah disakitin orang berkali-kali tapi orang itu datang tutur Asanti Kita tuh berdua sifatnya sama sampai orang sekitar bilang Bun lo lupa ya itu orang kan pernah jahat sama kalian Ya sih tapi yaudahlah kita tuh si pemaaf itu sambungnya Meskipun begitu Asanti menyebut sulit memaafkan orang yang berkali-kali menyakiti orang yang disayanginya Siapa guys kira-kira guys orang yang disayangi oleh Asanti dan Anang Berkali-kali menyakiti siapa Dan dalam minggu-minggu ini Siapa lagi guys kalian bisa menduga apakah itu Raul Lemos dan Kade Bagaimana untuk kalian Kita lanjutkan lagi Karena itu ia mengaku hingga kini belum bisa memaafkan satu orang Namun Asanti Enggan menyebut secara gamblang orang yang hingga kini belum dimaafkannya itu Tapi kalau ada kejadian baru dan menurut aku udah sedikit menyentil perasaan orang yang aku sayang ucannya Aku tuh agak kebawa banget orangnya Aku susah untuk memaafkan Aku butuh waktu Ini nih seminggu ini aku kayak gak bisa memaafkan satu orang Tambahnya Mendengar pengakuan istri Anang Hermansah itu Anang justru menahan tawa Lebih lanjut Asanti menyebut Tak rela orang yang disayanginya disakiti orang lain Karena aku paling gak suka kalau ada orang yang menyakiti orang yang aku sayang Jelas Asanti Udah ku jaga Aku sayang terus disakiti Bahkan karena tak bisa memaafkan satu orang itu Asanti sampai stres dan tak bisa tidur Dan dengan banyak hal yang gak pantas aku dengar Aku bisa sesakit itu Itu bisa membuat aku stres sampai gak bisa tidur Aku tak kayak gitu tandasnya Begitupun Asanti pernah ingin cerai Sebelumnya dari Anang Hermansah Asanti mengaku ingin berpisah dengan Anang Karena menganggap dirinya tak bisa memberikan keturunan Hal tersebut disampaikan oleh Asanti Yang diawali oleh Daniel Mananta Yang menanyakan soal kabar yang sempat dimuat terkait Asanti Yang minta cerai pada Anang Hermansah Saat sedang sakit Meningitis atau radang selamut otak Pada saat itu gue juga sempat baca Gak tau kalau ini misalnya bener atau gak Tapi lo Asanti Setelah google lo ngerasa sama mas Anang Udah deh kita mendingan cerai aja Kata Daniel Mananta Itu pas aku meningitis Jawab Asanti Itu berarti pas awal-awal penikahan Tanya Daniel Mananta lagi Asanti kemudian membeberkan Bahwa saat itu dirinya merasa rendah diri Karena sering keguguran dan sakit meningitis Oleh sebab itu Ia mempersilahkan sang suami Untuk bercerai dengannya Dan menikahi wanita lain Pas awal-awal penikahan aku bilang ke dia Anang Aku udah gak bisa kasih anak lagi Terus kayaknya aku udah meningitis Ini udahlah Kalau kamu bisa Bisa aja Cari istri lagi Aja Ungkap Asanti Meskipun telah melakukan hal itu Penyanyi kelahiran 1984 ini menyebut Anang Hermansa tak pernah menganggap hal itu Ngomongan itu serius Aku ngomong gitu ke dia Tapi dia gak nganggep kayaknya Kamu apaan sih? Jangan gila deh Ucapnya menirukan Anang Hermansa Anang Hermansa kemudian menegaskan Bahwa dirinya tak pernah menggubris hal itu Karena merasa dirinya masih waras Gak mungkin lah aku anggap Karena aku waras otaknya Tandas Anang Hermansa Asanti berdali saat itu dirinya sedang sakit Dan merasa rendah diri Sehingga terucap keinginan untuk berpisah Yang akan lagi sakit Ucap Asanti Itulah guys Terkait Asanti yang pernah ingin Minta Anang mencerai dirinya Lalu juga terkait Seseorang yang sampai saat ini belum dimaafkan Oleh Asanti yang ini menjadi Tanda tanya besar guys Kenapa belum dimaafkan Dan Asanti tak mau memaafkan Karena Asanti menganggap Orang ini telah menyakiti orang yang ia sayang Dan membuat Asanti tak bisa tidur Dalam minggu-minggu ini Lalu siapa kira-kira Menurut kalian guys Terkait hal ini Apakah Itu adalah Si Rahul dan Kade Yang baru-baru ini Kisru Dengan anak Sambung Asanti Yang begitu Asanti dan Anang Sayangi Aurel dan Azril Lalu bagaimana menurut kalian Jangan lupa kalian komentar Like Dan subscribe Yang masih belum Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Jangan lupa like